Oke bosku, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk mengenai settingan pelampung pada karbulator ya Beserta apa sih efeknya jika kita menyetel terlalu boros atau menyetel terlalu irit Nah bagaimana caranya? Oke, langsung aja disini sudah ada contoh ya Disini ada karbulator juga, karbulator PE Ini termasuk golongan karbulator yang terbaru ya Karena disini setelannya sudah besi Jadi kalau karbulator milik motor jadul itu biayanya disini masih plastik ya Jadi sebenarnya sama saja, cuma kalau plastik dia penyetelannya agak ribet saja Oke, bagaimana cara untuk menyetel pelampung dengan baik dan benar? Untuk setelan pelampung pada karbulator ini pada dasarnya atau bawaan karbunya Dia itu lurus saja, seperti ini Jadi cara melihat settingan pelampung itu bukan seperti ini Tetapi dibalik ya, seperti ini Dia lurus, disini ada garisnya Dia lurus sama si karbunya Nah itu untuk setelan bawaan pabrik ya Nah tujuan kita adalah menyetel sesuai dengan kebutuhan mesin pada motor kita Nah lantas kemudian bagaimana untuk menyetelnya? Nah untuk menyetel pelampung ini Mudah saja cukup di bagian sini ya Di bagian pendorong ventilatornya Jadi dia otomatis pelampungnya akan mengikut ke sini ya Dia disetel melalui pendorong ventilator Cara menyetelnya bagaimana? Ini kita tahan pakai tangan seperti ini Ya, kemudian ini kita congkel atau kita turunkan Disesuaikan saja Nah ini tinggal kita congkel ya Nah otomatis dia langsung turun Ya, dia turun Nah ini karena kameranya nggak kelihatan ya kalau diturunkan Yang pasti kalau kita congkel dia akan semakin turun Nah akibatnya apa? Kalau dia semakin turun Bencin yang ada di dalam mangkuk nanti akan semakin banyak ya Karena dia menutupnya terlalu lama Jadi baru segini baru nutup dia Nah efeknya apa? Biasanya terjadi banjir Karena terlalu besar kapasitas yang ada di dalam mangkuk Sedangkan untuk dikonsumsi mesin tidak terlalu banyak Jadi dia over kapasitas ya Nah untuk mengatasinya bagaimana? Tinggal kita iritkan Nah iritkan bagaimana? Sama saja ini kita tahan pakai tangan Kemudian yang tadi kita congkel Ini kita tekan ke bawah ya Ini kita tekan ke bawah seperti ini Tujuan kita pegang di bagian pelampungnya Agar dia seimbang ya ketika disetel Nah seperti ini Nah jadi dia agak nyongat ya Atau agak ke depan Sebentar Ini kayaknya kurang Ini kita pencet ya Nah disini kelihatan dia agak nyongat Atau kayak ke atas ya Jadi garisnya sudah tidak lurus lagi Dia efeknya apa? Dia akan semakin sedikit Benzin yang ada di dalam mangkuk Nah efeknya Bisa jadi motor akan keiritan ya Karena kekurangan konsumsi Nah untuk Biasanya kalau Kita sudah setel seperti ini Yang sering terjadi adalah Nelat pada RPM atas Ya Jadi Kalau Kita Tekan ke bawah Pelampung akan semakin ke atas Nah kalau pelampung semakin ke atas Akan semakin sedikit bensin Kalau semakin sedikit bensin Dia akan semakin nirit Nah kalau Kita Istilahnya untuk memboroskan ya Tinggal kita congkel ke atas Setelan di ventilatornya sini ya Kita congkel ke atas Maka pelampungnya akan turun Nah Benzin yang ada di mangkuk Akan semakin banyak Dia akan semakin boros Nah Bisa dipahami ya Jadi intinya Kalau kita setel Setel pelampung Itu caranya Tinggal kita congkel Di bagian pendorong ventilatornya Kalau kita congkel ke atas Dia Pelampungnya akan semakin turun Kalau kita tekan ke bawah Pelampungnya akan semakin naik Nah efeknya Bisa jadi dia Keiritan juga Nah kalau kita setel boros Ini tinggal kita congkel ke atas Otomatis pelampung akan turun Pelampung turun Akan semakin besar juga Benzin yang ada di dalam mangkuk Jadi penyetelannya Tinggal kita seimbangkan saja Jangan ditekan kayak gini Karena dia main lewat Per sana ada Pernya ya Yang Fleksibel itu Nah dia Tidak main sebenarnya Yang main hanya Ventilatornya saja Dia hanya Menyesuaikan saja Jadi untuk penyetelannya Tinggal dibalik seperti ini Nah Tinggal disesuaikan saja Dengan kebutuhan motor Yang kalian gunakan Dan kapasitasnya juga Oke sekian dulu Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati